olah geng welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya akan membahas apa today ada Da Vinci ada gula aren ada gula karamel ada stara sumirej dan 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 ada dekat kati-kati 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 rumba suara saya jelek ya itulah kenapa waktu dulu saya nggak pernah jadi diambil apa diajak untuk ikutan MTK karena ternyata suara saya jelek terus kenapa juga saya nggak bisa nyanyi ya surah saya jelek ah yaudahlah syukuri ada pemberian Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala kita akan membahas apa kalau beberapa waktu lalu saya pernah membuat membuka pertama kalinya sih kati-kati blend dan saya bikin espresso dengan berapa gram ya 10 gram kalau nggak salah dan rasanya good ketika-kati blend kali ini saya akan menggunakan saya masih bingung orang rumah mau kopi susu karamel is latte caramel atau kopi susu biasa atau kopi susu gula aren atau kopi susu gula aren cair saya belum tahu dan mereka menyerahkan ke saya halo halo pak jadi sambil berproses mungkin nanti kita pikirkan ya mau pakai apa tapi yang jelas kati-kati blend ini salah satu blendnya Starbucks yang enak tapi jangan jangan beli kati-kati blend yang udah dibikin 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 di Starbucks ya so far sih saya nggak pernah suka kopinya yang dibikin Starbucks soalnya beberapa kadang cuman IC aja gitu jadi nggak berasa kopinya makanya saya lebih pilih beli blendnya di waktu rumah dan bikin sendiri itu saran terbaik nah si kopi kati-kati ini kati-kati blend ini saya baru bikin satu metode yaitu menggunakan stareso mirage dan hasilnya enak ini dibikin pahitan dengan metode lainnya juga harusnya enak ya jadi enggak perlu terlalu biasa gini kalau kalau basic satunya enak biasa saya enggak pernah bikin dengan beberapa metode karena udah jelas enak tapi kalau mehakan ada yang nanggung rasanya tuh baru saya akan explore di beberapa metode supaya menemukan metode apa yang enak nah ini karena pagi-pagi ini butuh sedikit sedikit tendangan untuk kopi pagi jadi saya akan membuat kopi susu menggunakan kati-kati blend sekalian mereview gimana kalau dibikin kopi susu ya kemarin kan udah dibikin pahitan nah saya ulangi lagi kati-kati blend ini adalah kopi dari Afrika jadi perbatasan Afrika sama Kenya dimana nenek moyangnya kopi berada ya di menu Afrika lalu kenapa namanya kati-kati blend terata sekali lagi diambil lagi diambil dari bahasa Swahili artinya antara jadi katanya ini di kopi ini tumbuh diantara dua negara yaitu Kenya sama Afrika etopian sorry itu etiopian sama Kenyan jadi diantara dua negara ini dan si kopi ini dipanen atau tumbuh ketika hanya jadi sebi si binnya ini dipanen hanya pada saat matahari apa menyinari daerah itu jadi alias di musim panas ada ya musim salju di etiopia ya kalau lihat dari sini ya jadi sumber kopi ini adalah matahari kati-kati blend Kenapa nggak namanya sunblend ya bukan kati-kati blend ya di kati-kati ini diambil dari bahasa Swahili artinya between jadi antara perbatasan ya diantara matahari etiopian dan matahari Kenyan jadi dia ada di perbukitan perbukitan apa lembah sekilas tentang si kati-kati blend seperti apa kalau si kati-kati blend ini kita menggunakan kopi susu let's cek edap nah ini yang membuat menurut saya yang membuat sesat nih 10 gram 180 ml air atau untuk dibikin ice program aira 90 ml air dijamin nah no wonder sih kalau kalian beli kopi susu eh kopi hitam di Starbucks kopinya cemprang-cemprang tidak jelas karena 10 gram kopi dia apa di dapetin satu espresso one shot jadi mungkin ya lalu ditambahin air sebanyak itu kalau saya pakai metode saya sendiri namanya juga kopi ala-ala suka-suka Mari kita bikin kopi itu kalau sambil ngomong emang lama sih cuman kalau ideal pada prakteknya cepet banget kalau catatan di sini 10 gram 180 ml air lalu kalau 10 gram untuk es dibikin ice coffee itu 90 ml air nah kalau saya karena menggunakan metode stareso saya akan bikin metodenya adalah kita lihat ya sekitar 14 saya bikin kayak mau double shot kan double shot saya bikin 16 gram nggak percaya nih 16 gram saya setting buat double shot semoga nanti airnya keluar ya dengan sempurna ya air kopi maksudnya nah kenapa saya suka banget bikin kopi di kantor karena buat saya bikin kopi itu adalah sebuah sebuah kepuasan sendiri adalah sebuah proses yang begitu memuaskan jadi kadang di kantor saya bikin terus buat teman-teman di kantor jadi saya kadang belakangan aja minumnya menikmatinya jadi ketika kita bisa saya tanya gimana enak mereka bilang enak ya udah kalau nggak enak sorry mungkin kopinya enak tapi software selalu bilang enak kalaupun bilang kayaknya kurang kopinya ya atau apalah gitu buat yang doain manis kurang manis ya kita tuangkan saja pelan-pelan eh tiba-tiba ada ya ya boleh matiin tiba-tiba ada anak di sini halo Ray halo 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 kurang asik si bosnya nih baru bangun biasa deh gitu deh biasanya dia ikut rempong mengobrak ngabrik ini eh dia sekarang apapun apapun enak jaman sekarang ya curhat kita akan menuangkan secara berjamaah santai aja ya biarin aja orang-orang kadang suka komplain kan videonya kelamaan ya gimana ya nama juga proses kadang kalau di skip-skip nanya-nya juga jangan skip-skip dong prosesnya sebab salah ya jadi untuk supaya tetap memenuhi apa yang audiens mau saya tetap bikin kopinya dengan full proses aja ya nanti saya ratain semoga nih bisa keluar saya soal gilingannya saya setting di espresso buat mesin semoga bisa keluar tapi saya gak terlalu padatin cukup dengan menamping untuk membuatnya rata aja membuatnya rata habisin semuanya ayo tumpah dikit it's ok langsung di ayo masukin saya akan bikin double shot kalau untuk double shot ini air mesti panas banget ya 95 derajat ambilin wait a minute please mari kita bikin bos nih agak susah sekarang sibuk logging namanya aku nih nama-nya aku nih enggak syuting yang ini saya boleh pinjam cuma takut 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 udah cukup aku mau penjaga kamu mau kasih kamu apa kenapa tanya-tanya lagi ngepel ya udah emang lagi ngepel kali ntar ya tunggu sebentar ya pergi pakai apa taksi wih beneran kecil deng kecilin dong kecilin dong bro kecilin yaudah hati-hati ya biasa main handphone handphone baru bangun mari kita bikinnya mau kopi nggak kena buat Yaya Suraya jadi kita bikinin kopinya kopi apa ini kopi karamel kopi karamel let's go kopi karamel biar cantik sedikit ya Wow siap push siap push siap push pakai es satu aja lalu kita tuang one shot aja karena dia nggak gitu suka one shot lalu kita kasih susu su 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 nah jadi deh jadi good inilah hasilnya buat yang mau pagi-pagi kopi manja minumlah kati-kati blend oke oke buat Yaya Suraya diaduk dulu ya tapi silahkan terima kasih dia bangun pagi enak banget ya kayak di hotel aja jenis ini bangun pagi dapet kopi eh bos mau kopi juga oke bos mau kopi juga aku bikin bikin ya mau pakai gula aren gula merah gula merah atau gula karamel mau pakai apa gula gula cair enak ya oke oke good 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 di hotel kita bikinin buat di bos yang lagi kurang baik moodnya tuh bos kamu bareng yaya aja ya bos satu lagi satu lagi mau pakai gula aren aja ya ya good hasilnya ini menggunakan kati-kati blend oke sampai selamat menikmati kati-kati blend sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao Ray ciao ya ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati